Intro Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Momer yang melaksanakan penanda tangan dan perjanjian kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika terkait pembinaan rohani warga binaan pemasyarakatan. Perjanjian kerjasama ini dalam rangka melaksanakan pembinaan kepribadian mental dan spiritual bagi warga binaan pemasyarakatan di rutan kelas 2B Momerik. Pembinaan bertujuan untuk mempersiapkan mental dan membangun spiritual WBP saat berinteraksi kembali ke masyarakat usai menjalani masa pidana. WBP juga ikut berperan aktif dalam kegiatan keagamaan, pembangunan bangsa dan negara. Kerjasama ini ditandai dengan penanda tangan dan perjanjian kerjasama oleh Kepala Rutan Momerik Antonio Semuki dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika Yosep Rangga Kapodo. Penanda tangan dan perjanjian kerjasama dilaksanakan di ruang kerja Kepala Rutan Momerik Antonio Semuki pada selasa 31 Januari 2023. Disaksikan oleh Kasupsi Pelayanan Tahanan Rutan Maomere Beni Jekara, Kasupsi Pengelolaan Rutan Charles Lakabella, Kasubag Tata Usaha Kemenaksika Muhammad Syahuddin, Kasih Urusan Agama Katolik Adriadus Adi, Kasih Bebas Agama Islam Abund Rahman, dan Penyelenggara Haji dan Ubrah Muhtar Harsale. Kepala Rutan Momerik Antonio Semuki mengatakan melalui perjanjian kerjasama ini ia berharap kegiatan keagamaan bagi WBP yang sudah berjalan dapat lebih terarah dan lebih baik ke depannya. Ia berharap dan berubah ada perubahan karakter yang terbentuk. Berbagai kegiatan yang tercipta dari kerjasama ini dapat menjadikan WBP pribadi yang lebih baik. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!